Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siwinur Alid dari kelas 10 MIPA 2 Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kerukunan umat beragama Dan menyebutkan beberapa contoh bentuk kerukunan umat beragama Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama Yang dilandasi dengan rasa toleransi, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman sejarah agamanya Saling pengertian dan saling kerjasama dalam kehidupan masyarakat bernegara Contoh bentuk kerukunan umat beragama Satu, saling tolong menolong tanpa memandang agama Contohnya adalah ketika ada tetangga yang kesusahan kita membantunya Ketika ada tetangga yang sedang sakit kita menengoknya Dua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan Contohnya adalah ketika umat kristiani atau umat agama lain sedang merayakan hari raya Kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat Tiga, membantu membangun tempat ibadah Empat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan Dan lima, tidak saling menghina, menjatuhkan atau saling mengejek antar umat beragama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh